Terima kasih telah menonton Lalu kemak tuh apa ya? Sabun Habis itu apalagi Pembersih lantai Kemudian apalagi By clean Sorry jadi nyebut lama Pemutih baju Pemutih pakaian Pemutih pakaian Pemutih pakaian pun bisa dipakai Tahun 2014 Saya yang menemukan formulasi Supaya kita bisa pakai pemutih pakaian Untuk bunuh virus yang ada di lingkungan Karena apa Karena pada saat itu Pas waktu musim luburung Semua orang kan pada bingung nyari desinfektan Nah saya berpikir Kalau misalnya orang-orang nyari desinfektan susah Harusnya mereka bisa bikin sendiri dong Gimana caranya bikin? Kemudian saya lihat konsentrasi Yang ada di pemutih pakaian Sodium hipoklorin 5% Memang hanya untuk manusia Penyebarannya sangat cepat Gimana caranya menyebar? Kalau misalnya saya sakit Kemudian saya terkena Kemudian saya bersin Dalam radius 2 meter Ya di radius 2 meter itu pada kena Dia akan ada di droplet Di cairan yang keluar dari hidung Seperti itu Tapi dia tidak melayang-layang di udara Seperti katanya orang airborne gitu kan Jadi kalau saya disini Terus yang ada di Bapak yang sebelah sana itu Yang pakai topi hijau itu Itu yang gak kena Orang jauh banget Gak mungkin lah sampai situ Kecuali kalau saya datang kesana Kalau saya datang kesini Terus saya bersin Nah dia kena Bagaimana sebenarnya sifat virus corona ini? Sifat virus corona dia akan menyerang Ke sistem pernafasan Beberapa akan menyerang juga Ke sistem pencernaan Untuk beberapa hewan Tapi untuk manusia dia Lebih spesifik ke sistem pernafasan Nah Jika di lokasi wabah Sudah ditemukan Satu atau dua Maka kita harus mengasumsikan Bahwa di seluruh Wilayah tersebut Semuanya kena Dan sebenarnya Kita juga bisa melihat Seberapa parah Penularan virus ini Terhadap manusia Dengan melihat fakta di lapangan Karena semuanya nanti akan Berbalik lagi ke fakta yang real Yang ada di depan mata kita Bukan yang ada di Layar handphone kita Orang lain bisa bilang Itu lebih ganas Tapi kalau pada saat kita ada Di sini dan kita Biasa-biasa aja Ya gak ada yang perlu dikhawatirkan Gitu loh Kalau untuk masa penanganan Atau karantina Selama 14 hari Terhadap orang yang suspek Itu dilakukan dengan cara apa dok? Nah seperti tadi Yang saya terangkan Mungkin Antibody Akan dikeluarkan Secara otomatis Untuk setiap manusia Yang sehat Atau yang pertama kali terkena Dalam waktu 7 hari Jadi misalnya Mbaknya Masnya Saya sebarin nih Virus Corona Di sini kan Hari pertama Bersin Hari kedua Pilat Hari keempat Kelima ke enam Akan demam Itu normal Gak apa-apa Karena di hari ketujuh Nanti antibodinya keluar Sesudah antibodinya keluar Pertama keluar pelan-pelan Dan nanti akan meningkat Di hari ke 14 Di hari ke 14 Antibodinya yang paling tinggi Dan antibodinya Akan menetralkan semua virusnya Akibatnya Virusnya habis Itu sebabnya ada angka 14 Oke Artinya Sebenarnya Virus ini Lemah atau mudah mati dok Ya Dengan cara yang Maksudnya bagaimana cara mematikannya Tadi Jadi kita harus Harus paham Virus ada di dua tempat Satu di dalam tubuh Dua di luar tubuh Di dalam tubuh Ditangani pakai antibodi Dengan cara minum vitamin E Vitamin C sama madu Di luar tubuh Ya kita Berge hidupnya Yang pola hidupnya Pola hidup sehat lah Kita sering bersihin lah Sudah Dok Kalau dari sumbernya sendiri Dari hewan lingkungan Atau manusia dok Kalau virus corona ini Virus corona ada banyak macamnya Ada puluhan macam jenis Virus corona Ada Bukan Covid-19 salah satu Dari banyak virus corona Ada empat grup besar Alpha corona virus Beta Gamma Dan delta Alpha Dan beta Ini mulai dari kelelawar Sampai mamalia Mulai dari anjing Kucing Babi Segala macam Manusia juga ada disitu Alpha dan beta Gamma Itu untuk Ayam Dan unggas Nah delta Untuk spesies lain Bahkan beberapa ikan konon Juga ada juga Coronavirus disitu Nah Setiap virus Coronavirus yang ada Di grup ini Dia spesifik Spesies Berarti apa Yang ada di kelelawar Yang akan tetap di kelelawar Yang ada di ayam Tetap akan di ayam Yang ada di beruang Yang ada tetap di beruang aja Nggak akan nular ke manusia Yang ada di manusia Akan tetap di manusia COVID-19 Spesifik buat manusia Dan tidak pernah menular Dari hewan ke manusia Berarti dengan kabarnya Bahwa virus ini muncul Karena makan kelelawar Itu berarti nggak benar dok Saya akan membalikan lagi Ke logika awal Pertanyaannya Coronavirus ada nggak di hewan Dengan empat grup tadi Ada nggak? Ada Ada oke Pertanyaan berikutnya COVID-19 Ada nggak di hewan? Nggak ada Nah ya itu jawabannya Artinya bukan ya Selama ini Karena kita akan Akan menjadi bias Dengan dua istilah itu kan Makanya dikasih nama COVID-19 Untuk mendefinisikan Bahwa ini Ada di manusia Dan hanya Untuk manusia Tidak ada hubungannya Dengan semua hewan Mulai dari Anjing, kucing Atau babi Atau kelelawar Atau ikan paus Berarti bagaimana Sebenarnya COVID-19 ini Akhirnya menjangkiti Manusia dok? Saya nggak ngerti Awalnya dari Wuhan Ya saya nggak ngerti Gimana terus dari Wuhan Bisa menyebar Akan ada banyak Teori tentang itu Cuma Permasalahannya adalah Sekarang kita tinggal Di Indonesia Kita sedang terjangkit Sudah tidak ada gunanya lagi Kita membahas Ini asalnya dari mana Kita bisa bilang Ini dari planet Kripton Atau planet Namek Misalnya Ya nggak apa-apa Nggak masalah Itu asalnya dari mana Tapi yang paling jelas adalah Bahwa kita sekarang sudah siap Kita sudah paham Dan kita tidak punya masalah Sama coronavirus Karena kita yakin Kita bisa ngatasi Nah sama seperti tadi Virus hanya bisa disembuhkan Pakai antibody Oke Antibody keluar Di hari ke-7 Terus nanti maksimal Di hari ke-14 Nah data tentang antibody itu Akan tersimpan Namanya di cell memory Semua makhluk hidup Punya cell memory Mulai dari ayam Sampai anjing Kucing sampai manusia Mereka semua punya cell memory Apa gunanya cell memory Untuk menyimpan data Bahwa kita pernah kena Virus corona Nah kalau kita sudah Ada datanya Kita pernah kena virus corona Dan bisa ngeluar Sorry covid Covid-19 Dan kemudian Akan ngeluarkan antibody Untuk covid-19 Loh ya ngapain Dipaksin Jangan lupa subscribe ya